Puncak arus balik di Kabupaten Batanghari sudah terjadi pada Sabtu malam dan diprediksi puncak arus balik ini akan terjadi pada Minggu 8 Mei 2022. Beginilah pantauan arus balik pada Sabtu 7 Mei 2022. Arus balik yang didominasi oleh kendaraan pribadi ini didominasi kendaraan asal Sumatera Barat yang hendak pulang ke Jakarta dan Pulau Jawa. Kanit Gakum saat lantas Polres Batanghari, Ibda Erwin J. Simatupang saat dikonfirmasi mengatakan bahwa puncak arus balik di Batanghari sudah terjadi pada Sabtu malam. Dan diprediksi arus balik juga akan terjadi pada Minggu 8 Mei 2022. Ini disebabkan liburan Idul Fitri tahun ini sudah selesai dan masyarakat mulai kembali beraktifitas pada Senin 9 Mei mendatang. Dikatakan kanit saat lantas Polres Batanghari, situasi dan kondisi dari pos pelayanan bulian bisnis center masih aman dan terkendali. Dirinya juga menghimbau kepada para pemudik apabila lelah dan mengantuk saat berkendara diharapkan untuk berhenti di pos pelayanan yang sudah disiapkan oleh Polres Batanghari agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dapat kami laporkan dari posian BBC terkait arus balik dari arah Sumatera Barat. Itu dari malam tadi sekitar pukul 22.00 waktu di Barat terjadi peningkatan arus balik menuju Jakarta, terutama Pulau Jawa. Sementara ini untuk kepadatan arus balik itu didominasi kendaraan pribadi. Untuk arus balik sendiri ramai namun masih lancar. Banyak-banyak. Ada kendala enggak di lapangan sendiri? Untuk kendala sendiri kita saat ini belum menemukan karena memang peningkatan arus balik belum terlalu banyak. Volume kendaraannya masih dominasi kendaraan pribadi. Sejak malam tadi ada beberapa kendaraan pribadi. Sampai jumpa di video selanjutnya.